Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Hari ini kita menikmati cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam program resiran Renungan Singkat Geda Sepetoran terambil dalam Lukas 19 ayat yang ke-10 demikian. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, dasar karya Allah adalah mengembalikan harkat mertabat manusia, status dan kedudukan manusia pada kebenaran Allah atas dasar cinta kasihnya yang tidak ternilai harganya. Sakyus di mata masyarakat ia tidak ada nilainya, bahkan dipandang sebagai orang yang hina, orang berdosa, ia tidak layak, bahkan dipandang sebagai orang-orang yang tidak perlu dikasihi. Bahkan untuk didatangi sekalipun. Mungkin juga kita pernah melihat orang-orang yang dijauhi, disingkirkan, bahkan juga dipandang hina, tidak layak untuk dikasihani, bahkan sampai ekstrim tidak layak hidup. Bahkan bila mana kita dekat atau peduli, kita juga akan dicap sama atau aneh dengan apa yang kita lakukan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus berbeda dengan apa yang diperkirakan manusia yang selalu hanya mementingkan harkat mertabatnya sendiri, bahkan sampai mengecap orang lain dengan segala keburukannya, dan tidak menyadari bahwa dirinya pun tidak kurang dari kejelekan atau kesalahan orang yang dinilai itu. Penyadaran tentang harkat dan mertabat manusia yang sama, yang juga harus dipulihkan dalam kehidupan ini. Dan penyadaran bahwa kita juga sebagai manusia, yang juga banyak kekurangannya, bahkan selalu cenderung untuk melakukan apa yang jahat di mata Allah, bahkan kita juga perlu menyadarkan diri, bahwa kita pun juga butuh ditopang dan diselamatkan dari kevanaan hidup ini. Tuhan Yesus menegaskan, bahwa kedatangannya untuk mencari dan menyelamatkan. Kedatangannya bukan untuk menghancurkan, namun mengembalikan harkat dan mertabat manusia yang dulunya sudah rusak, karena dosa, dan dengan segala keinginannya. Sehingga bila mana ada orang yang ingin membersihkan orang lain, karena dianggap menodai kesucian Allah, tentu perlu dipertanyakan. Sebab Allah menginginkan pembaharuan hidup, bukan penghapusan hidup. Pembenahan hidup, bukan pemusnahan hidup, berdasarkan pikiran kita. Karena semua adalah pemenang Tuhan, bukan kita manusia yang berdosa. Maka mari kita menjadi orang-orang yang telah dilayakkan, maka kita melayakkan orang lain, memulihkan orang lain, agar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita semua. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami agar kami senantiasa mampu mengekspresikan cita kasih Tuhan, bahwa kami telah dilayakkan oleh Engkau, maka kami juga patut untuk berbuat baik dan memperbarui kehidupan sesama kami, yang tadinya dijauhi, menjadi yang diperkati. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin.